Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang menyederhanakan akar Perhatikan disini terdapat 5 soal Yang pertama adalah akar dari 9 Yang kedua adalah akar dari 24 Yang ketiga adalah akar dari 45 Yang keempat adalah akar dari 80 Dan yang kelima adalah akar dari 250 Kita mulai dari yang pertama Akar 9, akar 9 itu berapa? Untuk mencari akar itu kan sama artinya gini Berapa dikali berapa hasilnya 9 Jadi Berapa dikali berapa hasilnya 9 Syaratnya bilangan itu harus sama Angkanya itu harus sama Misalkan seperti ini ya Kita tulis disini 2 dikali 2 hasilnya 4 Jadi akar dari 4 adalah 2 Karena 2 dikali 2 hasilnya 4 Ini kan sama bilangannya Karena 2 ya kan Jadi akar dari 4 adalah 2 Kalau 9 itu berapa? Kalau 9 itu berarti 3 Karena 3 dikali 3 hasilnya 9 Jadi akar dari 9 itu 3 Lalu yang nomor 2 Akar dari 24 Berapa dikali berapa hasilnya 24? Itu kan tidak ada Kalau bilangannya itu sama Jadi akar 24 Untuk menghitungnya Kita cari faktor-faktor dari 24 Jadi faktornya 24 adalah 1 dikali 24 Terus 2 dikali 12 3 dikali 8 4 dikali 6 Ini kan faktornya dari 24 Kita cari yang ada bilangan kuadratnya Jadi yang ada kuadratnya adalah 4 ini Jadi akar 24 jika disederhanakan adalah Akar 4 dikali 6 Jadi akar 4 dikali akar 6 Akar dari 4 itu tadi berapa? Yaitu 2 Akar dari 6 Itu tidak ada ya Kalau bilangan itu harus sama Jadi akar dari 24 hasilnya 2 akar 6 Mengerti? Kita lanjut ke nomor 3 Akar dari 45 Sama kita cari faktor dari 45 Jadi 45 1 dikali 45 2 tidak bisa Jadi 3 dikali 15 5 dikali 9 Jadi diantara bilangan-bilangan ini Yang ada bilangan kuadratnya adalah 9 Jadi akar dari 45 adalah Di sini 5 dikali 9 Jadi akar 5 dikali akar 9 Karena yang bisa itu 9 Jadi akar dari 9 adalah 3 Jadi 3 Ini akar 5 Karena 5 itu tidak bisa ya Kalau dipecah atau diurekan dengan bilangan yang sama Seperti akar 9 kan 3 dikali 3 Kalau akar 5 kan tidak bisa Jadi akar 5 dikali 9 Jadi hasil dari akar 45 adalah 3 akar 5 Kita lanjut Yang keempat Akar dari 80 Sama seperti tadi Kita cari faktor dari 80 Faktor dari 80 1 dikali 80 2 dikali 40 Karena hasilnya 80 4 dikali 20 Hasilnya juga 80 5 dikali 16 5 dikali 16 hasilnya 80 Selanjutnya 8 dikali 10 hasilnya 80 Di sini terdapat 2 bilangan kuadrat yaitu 4 dan 16 Untuk menyederhanakan Untuk menyederhanakan kita cari Bilangan kuadrat yang tertinggi yaitu 16 Jadi Akar dari 80 kita pakai yang ini ya Karena yang tertinggi Bilangan kuadratnya Jadi 5 dikali 16 Akar 5 dikali akar 16 Akar dari 16 Akar dari 16 itu Berapa dikali berapa Hasilnya 16 yaitu 4 Jadi 4 Akar 5 Jadi Akar dari 80 adalah 4 Akar 5 Mengerti? Kita lanjut ke nomor 5 Akar dari 250 Kita cari faktor dari 250 Jadi 1 dikali 250 2 dikali 125 5 dikali 50 Terus 10 dikali 25 Ini ya Faktor dari 250 Kita cari Yang ada bilangan kuadratnya yaitu 25 Jadi Akar dari 250 Adalah 10 dikali 25 Jadi Akar 10 dikali akar 25 Karena bilangan kuadratnya adalah 25 Jadi Akar dari 25 adalah Berapa dikali berapa Hasilnya 25 Hasilnya 5 Akar 10 Jadi Akar dari 250 Adalah 5 Akar 10 Mengerti? Jika ada pertanyaan atau ada kesulitan Dapat bertanya melalui kolom komentar Terima kasih Akar dari 250 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 Terima kasih.